Intro Halo Sandra, sebalik lagi bersama saya dan kali ini kita akan mereview perangkat-perangkat yang bisa kalian gunakan untuk recording Nah, sudah depan saya sudah ada sebuah audio interface dan juga mikrofon kondensor Ini dia, Miditech Audio Link Light Audio interface berukuran mini Nah, ini dia dengan bahan metal Jadi, ramping ya, sangat mudah dibawa kemana-mana Dimana di audio interface ini sudah include dengan 2 buah input Mic atau line input, instrument input, dan pengaturan volume masing-masing input Nah, volume atau gainnya Nah, sedangkan di belakangnya sudah ada outputnya Jika kalian menggunakan headphone, bisa masukkan pada port bagian sini Dan ini adalah pengaturan volume untuk outputnya Sudah ada monitor on-off dan juga phantom power Serta USB Untuk kalian sambungkan ke PC Atau laptop Ini dia, kabel USB-nya Dan yang istimewa dari Miditech Audio Link Light Kalian sudah mendapatkan software original dari Cubase 10.5 Itu Cubase LA ya Jadi, di mana Cubase LA Kalian bisa masukkan 16 buah track Dan 24 MIDI track input Jadi, itu dia Dan sebelah sini adalah serial number-nya Nah, jadi keren sekali Dibanderol dengan harga di bawah 1 jutaan saja Sedangkan selain itu, di sebelah saya sudah ada microphone dari JTS Dengan seri JS 1E Di mana microphone ini memiliki frekuensi Respon yaitu 30-18 ribu hertz Di mana pada tabel frekuensi ini Terdapat grafik yang di mana cenderung Karakter dari microphone ini Condong ke high frequency ya Ini dia High, terlihat lebih cembung Jadi, cocok buat vokal dan instrumen juga Dan ini dia Microphone JTS 1E Jadi, buat sobat keras Yang penasaran bagaimana instalasi dari Miditech Audio Link Light Disambungkan ke laptop Ini dia Oke, saling raps Kali ini kita akan instalasikan audio interface ini ke laptop Ya Sambungkan kabel USB ini ke laptop Dan masukkan kabel SLR microphone ini Ke input mic atau line Nah, dan jangan lupa Untuk menyalakan phantom power Jika menggunakan microphone kondensor Nah, itu yang terpenting Dan selanjutnya Kita akan gunakan software Windows Adobe Audition ya Karena jika kita menggunakan Cubase Nomor serinya atau seri nomornya masih tersegel Jadi tidak bisa digunakan dalam video kali ini Dan langkah pertama Setelah kita buka Adobe Audition Kita bukakan track dulu Nah, ini dia Buatkan track dulu Dan Jika sudah Kita Rubah input ke Pengaturan input nomor 1 Dan audio hardware-nya itu Kita ganti Kembali ke Yamaha Sandbox USB Audio Ya Yang terpenting Jika salah Maka tidak akan terkoneksi Nah, jika sudah Maka audio ini Sudah siap direkam Oke, test 1, 2, 3 Ini dia Suara microphone JTS-JS1E Yang menggunakan audio interface dari Miditech Audio Link Lite Oke, test 1, 2, 3 Ini dia Suara microphone JTS-JS1E Yang menggunakan audio interface dari Miditech Audio Link Lite Oke, saya sudah di review dari audio interface Miditech Audio Link Lite Dan microphone dari JTS-JS1E Nah, dari awal video Kita sudah gunakan microphone ini Sebagai sampel suaranya Jadi kalian bisa dengarkan dan simak dengan baik Dan jika kalian berminat Kalian bisa dapatkan audio interface ini Dan microphone Hanya di Wirasmusik Wirasmusik Haus of your instrument Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!